Halo selamat siang adik-adik, balik lagi kita akan membahas prediksi UNBK biologi SMA untuk tahun 2020 ya. Ini sangat berguna untuk kalian menghadapi UNBK tahun 2020 ini ya. Tapi jangan lupa ini hanya berupa prediksi, kalian tetap harus belajar materinya secara lebih mendalam. Oke kita masuk ke sekarang ke 16-20, sekarang ke 16 dulu ya. Di sini dikatakan kloroplas merupakan organel yang mengandung klorofil, yang di dalamnya terdapat sroma yang berfungsi titik-titik-titik. Oke, ingat kloroplas itu adalah salah satu organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Dan di sinilah tempat terjadinya peristiwa fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri ini ada dua reaksi ya. Ada reaksi gelap yang terjadi di grana. Kemudian ada reaksi gelap yang terjadi di sroma. Di sini di sroma berarti terjadi reaksi gelap. Ya, nah kalau reaksi gelap maka kalian harus mengetahui yang namanya siklus Kelvin. Ya, di mana di sini terdapat tiga reaksi ya. Tiga reaksi yang pertama adalah fiksasi, kedua reduksi, dan ketiga regenerasi dan sintesis. Nah, kalau jawabannya A itu tempat terjadinya proses fotolisis, itu pemecahan air, itu terjadi di reaksi terang. Kemudian yang B, menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk amilum. Nah, dalam siklus Kelvin, ya, itu ada peristiwa yang namanya sintesis, ya. Sintesis itu adalah pembentukan amilum atau glukosa, ya. Jadi, jawabannya adalah B, ya. Lalu kita lihat yang C dulu. Mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Ini terdapat di reaksi terang, ya. Dia mengubah cahaya menjadi ATP dan NA di pH. Kemudian D, mengedarkan hasil fotosintesis. Ini bukan dilakukan oleh kloroplas, tapi dilakukan oleh phloem, ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kita masuk ke nomor 17, ya. Di situ ada gambar, dan itu adalah gambar membran sel, ya. Terus pertanyaannya, yang mana glikoprotein, glikolipid, dan protein perifer secara berurutan. Oke, glikoprotein, di situ ada gliko sama protein. Berarti ada proteinnya, ya. Nah, kalian lihat di sini. Ini adalah protein, yaitu protein integral, ya. Jadi, kalau ini ada, ini, apa, glikonya, berarti gliko sama protein, berarti P itu adalah glikoprotein, ya. Sedangkan yang R itu adalah glikolipid, ya. Oke, dan yang terakhir itu adalah protein perifer, itu protein yang terletak di permukaan, ya. Jadi, ada dua protein, protein integral yang masuk ke dalam membran ini, membran sel. Kemudian ada protein perifer yang terletak di permukaan membran sel. Ya, ini ya. Jadi, jawabannya adalah P, R, G, C, ya. Oke, masuk ke soal nomor 18. Oh iya, sebelumnya kalian, kalau kalian pengen belajar lebih jauh lagi, saya mempunyai video yang tentang sel, ya. Jadi, kalian bisa lihat, ya. Nomor 18, kita masuk. Perhatikan ciri-ciri organel sel berikut ini. Oke. Nah, di situ ada membran selapis. Organel sel yang memiliki membran selapis itu adalah lisosom, ya. Kemudian yang kedua mengandung senyawa hidrolisis. Oke, lisosom itu mengandung 40 kurang lebih enzim hidrolitik yang digunakan untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Memang karena lisosom fungsinya adalah untuk pencernaan intraseluler, ya. Indocytosis, fagocytosis, maupun autofagi, ya. Jadi, nomor 1 dan nomor 2 itu semuanya tentang lisosom. Coba kita lihat nomor 3. Disekresikan oleh Golgi. Oke, benar sekali, ya. Jadi, lisosom itu dibentuk oleh badan Golgi atau aparatus Golgi. Oke. Jadi, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pasti itu adalah lisosom. Jadi, jawabannya adalah B. Masuk ke soal nomor 19. Di situ ada gambar yang menunjukkan gerak antagonis oleh lengan, ya. Kalian juga bisa lihat video saya tentang jenis gerak antagonis, ya. Nah, di gambar X itu lengan diluruskan. Ya, kemudian di gambar Y, lengan yang lurus tadi berubah menjadi lengan ditekukkan, ya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Jadi, kalau lengan kita ditekuk, maka otot bisep, ya, ini yang bisep, ya, itu akan berkontraksi atau memendek, ya. Sedangkan otot risep yang ini, ya, otot risep itu akan berlaksasi atau menganjang, ya. Jadi, kalau nanti soalnya diterbalik dari lengan menekuk, kemudian lengan diluruskan, ininya juga terbalik, ya. Begitu saja mengingatnya, oke. Kemudian, ke soal 20. Katanya seorang ibu mengalami gangguan pada sistem peredaran darahnya. Gejala yang dialami adalah kurangnya kadar hemoglobin atau HB. Tepat lelah, kemudian kadar eritrositnya rendah dalam darah. Ibu tersebut didiagnosa mencerita penyakit titik-titik, oke. Jadi, kalau kadar HB-nya rendah, kemudian kadar eritrositnya rendah, ya. Jadi, kalau kadar eritrosit rendah, berarti HB-nya juga rendah, ya. Dan dia mengalami lelah itu biasanya itu adalah penyakit yang namanya anemia, yaitu kurangnya eritrosit. Jadi, jawabannya C. Kita lihat yang lain, ya. Yang A itu leukopenia. Leukopenia ini adalah kondisi di mana jumlah leukosit rendah daripada jumlah yang normal, ya. Kebalikannya adalah leukositosis. Nah, kalau orang mencerita leukopenia, berarti daya imunitas tubuhnya jadi rendah, ya. Kemudian, empat polisistemnya. Nah, ini adalah tubuh memproduksi eritrosit terlalu banyak, sehingga dia menyebabkan jadi bekuan darah, ya. Ini bisa sakit kepala, mudah lelah, darah tinggi, ya. Kemudian, bisa juga nyeri dan kaku pada sendi dan pembakakan, ya. Kemudian, masuk ke leukimia. Leukimia itu adalah kanker darah. Itu disebabkan karena leukositosis, yaitu jumlah leukosit yang terlalu tinggi daripada normal. Dan yang terakhir, E adalah hemophilia. Ini adalah penyakit keturunan di mana darah sukar membeku. Jadi, jawaban untuk soal nomor 20 itu adalah C. Terima kasih telah menonton!